bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma banget Dewan Hakim yang arif dan bijaksana hadirin walhadirat rakyat samarinda yang berbahagia George Bernard memproyeksikan di dalam bukunya Pygmalion mengatakan bahwa teknologi akan berkembang cepat pesat, melesat, dan begitu dahsyat perkembangan teknologi akan memberikan kita dampak yang luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan kita buku yang terbit sejak tahun 1957 hingga tahun 2000 ini memprediksi bahwa akan banyak sekali perubahan yang akan kita rasakan akibat dari dampak perkembangan teknologi mulai dari musim dan cuaca yang bisa kita ganti sesuka hati pembangunan kompleks perumahan selain bumi perkembangan manusia robot melaju pesat tiada henti bukan itu saja hadirin pada tahun 2091 diprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan sebagai media praktik ibadah keagamaan sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan hadirin ibarat pisau bermata dua perkembangan teknologi akan memberikan kita dampak yang luar biasa dan akan menjadi tantangan bagi praktik ibadah keagamaan konsekuensinya di satu sisi ianya melahirkan nilai positif dan dapat mengangkat taraf hidup manusia namun di sisi lain apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama perkembangan teknologi hanya akan melahirkan keresahan kebinasaan kerusakan bahkan kehancuran bagi umat manusia perkembangan teknologi perkembangan teknologi informasi mengantarkan kita di era dimana dakwah mulai tersebar luas tak terbatas mulai dari lokal hingga internasional dari dunia nyata hingga dunia maya dari musola masuk ke pura vihara hingga kereja dan dari yang menggunakan kitab-kitab kuning yang tebal hingga menggunakan kitab berbasis digital namun sayang hadirin pengajaran Al-Quran di era digital masih belum sesuai dengan harapan masih banyak daidai yang gugup teknologi hingga banyak tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati seperti tayangan pornografi dan porno aksi ragam berita kontroversi juga berita hoaks yang menjadi-jadi bahkan hadirin saat ini media digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi yang dapat merusak jati diri generasi budabangsa ini bahkan jika hal ini dibiarkan bahkan generasi muslim yang akan datang akan semakin terdekradasi oleh karena itu hadirin di dalam rangka memandang betapa pentingnya hal tersebut bahkan izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul pengajaran Al-Quran yang suci pada era digitalisasi dengan lantasan firman Allah Al-Quran Surah Andahl Ayat 125 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillah Al-Quran 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 Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati lhasanam Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati lhasanati wajadilhum bilhati hiya ahsan Inna rabbika huwa ahlamu biman tulla'a sabilihi Wahuwa ahlamu bil muhtadin Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Serulah manusia kejalan Tuhanmu dengan ikmah Dan pengajaran yang baik Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah yang paling tahu Siapa yang tersesat dari jalannya Dan dia pula yang paling tahu Siapa yang mendapat petunjuk Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin wal hadirot yang berbahagia Menurut perspektif ilmu balago Ayat tersebut menggundakan Gaya bahasa kalam insya tolabi Dalam bentuk amr Yakni sebuah ungkapan yang menggambarkan Dari atas kepada objek yang berada di bawahnya Dari sini Bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita Untuk senantiasa melakukan gerakan dakwah Yang disesuaikan dengan pendekatan Bila hikmati wal mau izotila hasana Wajadil humbillatihia ahsan Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman Fi tafsir Kala Milmanan Yus 15 halaman 252 Beliau menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah Iyalah setiap orang Harus didakwahi sesuai dengan keadaan Pemahaman kesanggupan Serta ketaatannya Hadirin Hal ini menunjukkan bahwa Dakwah bersifat dinamis Artinya Menyesuaikan diri dengan objek dakwahnya Ibarat seorang dokter Ialah yang mengerti bagaimana kondisi pasiennya Akan lebih tepat menentukan jenis obat dan dosisnya Demikian pula Dakwah para wali songgo Prinsip dakwahnya Ialah Menang tanpa tanding Meluruk tanpa bala Atau Menang tanpa berperang Menyerang tanpa banyak orang Prinsip ini Melahirkan sebuah terobosan dakwah Melalui pagelaran wayang Sehingga Yang menonton tenang Senang Tertawa riang Tidak uring-uringan Bisa sambil makan Pulangnya langsung kenyang Bahkan hadirin Ketika pulang Banyak diantara mereka Yang memeluk agama Islam Dengan demikian Dakwah bil hikmah Mendorong adanya pengajaran Al-Quran di era digital Dengan menghadirkan Konten-konten yang indah Menggugah Namun juga berfaedah Konten dakwah Harus dibuat unik Asik Dan menarik Sehingga Anak-anak yang kecanduan sosial media Lebih memilih membaca Al-Quran dan artinya Emak-emak Yang sering mencari Berita artis idaman Beralih kepada Tayangan pengajian Para remaja Yang asik mendengar lagu Justru beralih Menuntut ilmu Bahkan bapak-bapak Yang menonton bola di rumah Lebih memilih Mendengar jerama Pengajaran Al-Quran Di era digital Harus menginspirasi Bukan memprovokasi Yang mengajak Bukan mengejek Dan yang menghadirkan rahmat Bukan laknat Sosok Syekh Ahmad Didat Guru dari Dokter Zakir Naik Yang menjadi inspirasi Bagi kita semua Bahwa dengan diskusi antar agama Mampu membuka jutaan pasang mata Akan keindahan Kedamaian Dan kebaikan agama Islam Sebagai sebuah agama Oleh karena itu Hadirin Segala hal Yang merujuk kepada Kebaikan Dan Mencegah Daripada Kemungkaran Harus tertanam Di dalam diri kita Karena Gelar yang Telah Allah Berikan kepada Kita Yakni Khairul Ummah Atau Umat yang Terbaik Hal ini Sebagai mana Yang telah Allah Jelaskan Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 110 Kuntum Khairul Ummatin Uhri Jatlin Nasita Muruna Bil Ma'ruf Tepang Nabi Al-Mahroof Watan Hoon Han Al-Fatihah 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 Al-Fatihah